Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik, terima kasih anak-anak yang sudah mempersiapkan peralatannya untuk pembelajaran hari ini Bapak izin untuk membuka masalah Bapak menikmati kebatuan kepada salah satu peserta diri untuk mempersiapkan perusahaan yang sudah dibantu Bapak menikmati kebatuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi Alhamdulillah puji suku kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maesan Yang senang biasa memberikan kumat sehat kepada kita semua Sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat bertemu kembali Di ruang yang kita banggakan di kelas-kelas akuntansi keuangan keberadaan Dua dihasilkan di tahun 26 Jataka Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini Bapak meminta bantuan kepada ketua kelas untuk bisa memimpin doa Bapak meminta bantuan, ketua kelas, silahkan Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini Lebih baiknya kita berdoa, berhentang agama, dan percayaan kita masing-masing Bersiap, berdoa, dimulai Berdoa selesai Memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anak bapak yang hebat Sebelum bapak memulai pembelajaran pada pagi hari ini Bapak ingin melihat nih kelas kita bersih atau tidak Atau kesiapan kalian Sudah bisa menerima pembelajaran hari ini atau belum Tolong pakaiannya dilapikan ya Dicapin juga dilapikan Kamu sudah cantik, dia akan mencantik lagi Baik bapak meminta kepada kalian untuk berdiri Menyanyikan lagu Indonesia Raya Membuktikan bahwa kita cinta kepada Dekan Kesatuan Rekutu Indonesia Dan bapak minta bantuan kepada salah satu Dari kalian untuk memimpin lagu Indonesia Raya Tolong silahkan Dari kalian untuk memimpin lagu Indonesia Raya Dan tanah airmu Kananku padaku Di sana bahan aku berdiri Dan dipandu ibuku Indonesia kebangsaanmu Bangsa dan tanah airmu Mayat kita berseru Indonesia berseru Baik Bapak akan mengaksen Tolong yang Bapak panggil untuk tunjuk tangan ya Adinda Amanda Jasmin Luna Naswa Febi Nilam Di depan kalian ada PPT yang Bapak tampilkan Disini adalah metamorfosis dari kuku-kuku Dimana kita melihat kuku-kuku yang di luar sana bisa berterbang Dengan memiliki warna dan corak yang beragam Bapak juga berharap kepada kalian Mudah-mudahan kalian bisa berproses Dan bisa menjadi anak-anak yang bisa membanggakan untuk diri kalian Membanggakan untuk orang tua kalian Agama dan musa dan bangsa Amin Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini Yaitu Konsep Desain prototip dan kemasan produk barang dan jasa Bapak menginginkan kepada kalian dan Bapak berharap kalian mampu merancang dan membuat hasil desain prototip dan kemasan produk barang dan jasa Bapak ingin mengingatkan pembelajaran minggu lalu Pertanyaan Bapak Apa prototip atau kemasan desain barang dan jasa yang kalian ingat pada pembelajaran yang pernah Bapak berikan kepada kalian minggu lalu Ada yang bisa menjelaskan atau menjabarkan kepada Bapak dan kepada kita semua? Saya Dipak Sebelumnya perkenalkan nama saya Dika Skelbena Diri Suomi Saya ingin menjawab mengenai materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu Pak Jadi mari kita belajar mengenai prototip produk Seingat saya prototip produk itu bisa juga disebut sebagai perwarupa produk Jadi prototip produk ini merupakan bentuk dasar dari sebuah produk yang menjadi tahapan paling penting dalam perencanaan sebuah produk Nah jadi kita sebagai pengusaha tahu nih kira-kira penggulan apa yang bisa diberikan oleh produk tersebut buat perusahaan kita Jadi kita punya nilai jual lebih buat masa yang akan datang Gitu sih Pak menurut saya Baik penjelasan kamu luar biasa, kasih plus untuk teman kita Pertanyaan Bapak ada lagi yang ingin ditambahkan? Dari pertanyaan Bapak tadi? Saya Pak Ya silahkan Jadi bukan hanya yang dijelaskan oleh ikan tadi Prototip juga mengiktakan suatu sistem inovasi produk yang dibangun bersama-sama antara industri dan pelanggan Dari penjelasan teman-teman kalian, ini sangat luar biasa Prototip atau pemasangan desain ini merupakan value atau yang sangat penting Kalian bisa coba oleh nanti Ini ada contoh prototip dari berbagai macam produk Kalian bayangkan ketika suatu produk tanpa ada kemasan, produk itu tidak memiliki value Nah kita bisa melihat ini contoh dari produk, prototip desain Di sini ada kurpedia one and only Di sini juga ada contoh warung jawab Di sini juga ada contoh mixu Jadi prototip merupakan suatu nilai dari desain untuk produk tersebut Nah di sini Bapak memberikan suatu gambar yang kepada kalian Bapak membuat suatu contoh kopi dari hati Di sini mana sih konsep desain produk yang kalian pilih Yang kanan atau yang kiri Atau konsep dari yang depan atau yang belakang Ada nggak yang bisa memberikan respon atau tanggapan dari gambar di depan? Saya Pak Silahkan Kalau saya lebih memilih yang konsep desain yang depan Pak Karena terlihat simpel dan elegan Oke Itu menurut pandangan teman kalian Seakan terlihat elegan Ada tanggapan yang lain? Saya Pak Oke silahkan Saya memilih konsep desain yang belakang Kamu obsesi paling indah dari hati Soalnya itu saya bawa Bukan Bapak? Berarti kamu obsesi paling indah Ini untuk Bapak? Saya Pak Oh gitu Berarti ini ya Bapak ya Nah sekarang Kita lihat kembali Kamu pilih yang mana? Kalau kita melihat dari contoh di depan ini Ada suatu keinginan kita untuk membelinya Benar atau tidak? Kenapa bisa itu terjadikan apa? Dari packagingnya Menarik Kopi yang kita tahu di Indonesia banyak sekali Ada kopi dari hati Ada kopi Kenangan Ada kopi apa lainnya? Kopi Dan lain sebagainya Nah mudah-mudahan kalau kita melihat seperti ini kan seger ya? Mudah-mudahan minggu depan Bapak bawakan ya? Amin Sekarang ada 6 tahapan prototip Kemarin sudah Bapak bagi menjadi 6 kelompok ya Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 Nah Bapak ingin bertanya nih kepada kalian Ada 6 tahapan prototip Untuk kelompok 1 tolong Bapak minta bantuannya Yang kemarin sudah Bapak berikan 6 tahapan Tapi tolong sebutkan 2 saja tahapan dari prototip tersebut Baik, terima kasih untuk kelompok 1 Tetapi tetap dalam diskusi Dan Bapak nanti meminta Masukan di dalam LMS Atau mungkin di Google Classroom ya Baik Bapak sudah mengambil beberapa tugas Yang Bapak masukkan di dalam laptop Bapak Yang kemarin kalian sudah kirim ya Di Google Classroom Ini adalah hasil tugas misal dari kelompok 2 Namanya Dimsum Mentan Kalau Bapak lihat di kelompok 2 Di sini ada Dian, ada Diva, lalu ada Eka, ada Fahri, ada Para, dan Fitria Nah pertanyaan Bapak Bisa gak kamu jelaskan kenapa logo Dimsum Mentai ini ada kecina-cinaan? Bisa salah satu dari kelompok 2 bisa menjelaskan kepada Bapak dan kita semua Silahkan Sebelumnya, perkenalkan Nama saya Dikolai Paksa Saya perwakilan dari kelompok 2 Akan menjelaskan Hasil design dari kelompok kami Jadi yang pertama ada logo Jadi teman-teman bisa dilihat di sini Udah ada logo Di logo di sini terdapat Seorang gadis ca-Inglis Yang sedang melapet Kedua dari kelompoknya ke atas Nah maksudnya adalah Sebelumnya teman-teman tahu Kelompok kami rencananya Akan menjual produk Dimsum Jadi di sini terdapat gadis seorang ketuluan yang sainis Karena kita mencoba produk Dimsum Karena Dimsum ini produk dari negara Cina Dari tahun itu Kami memilih otot gadis ini Untuk berada di logo Lalu untuk Dua dari perutup yang terangkan di atas ini Memindikasikan bahwa Cita rasa Dimsum yang kami jual ini Memiliki rasa yang sangat enak Sehingga gadis tersebut Ingin pelukisannya lagi Lalu untuk bentuk Kami memutamakan kotak pisahnya Lalu efisiensi Dan juga Eco-friendly Yang dari saya Nah apakah kalian belajar dari Produk Dimsum ini Kalian belajar dari internet Atau dari observasi di lapangan Atau bagaimana? Kami mencari dari internet Dan juga mencari Dalam observasi pak Oh gitu Nah sekarang pertanyaan bapak Dalam satu paket ini Ada berapa isinya? Dalam satu packaging itu Kami ada 6 Dimsum pak Oke berarti Satu Dimsum? Perkiraan Satu Dimsum kami Harganya mencapai Kurang lebih 3.500 Berarti ini sudah dihitung ya Di kalkulasi Secara Akuntansi Bahwa Barang Barang dagangan kalian Yang sampai rupiah Begitu ya Oke Hasil plus untuk kompok Nah disini Ada hasil berpisah Dari kompok 4 juga Ada Nazla Dan kawan-kawan Bisa tolong dijelaskan Kepada bapak dan kita Semua disini Perwakilannya Silahat Jadi paketnya ini Saya simpah aja sih pak Jadi Satu Paket ini Berarti ada isinya Berarti ada isinya berapa nak? Lima Lima Oke Baik Ini untuk Hasil tugas desain Dari kelompok Empat kasih aplos Untuk Apa yang dapat Kalian simpulkan Dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa Membantu bapak Untuk menyimpulkan Pembelajaran hari ini? Saya pak Silahkan Saya izin belancakan Dari buku saya Karena saya Tulis di buku Mungkin teman-teman Juga boleh dicatat Karena ada Empat poin penting Yang kita belajar Di hari ini Empat poin penting Yang kita belajar Di hari ini Itu yang pertama Mengenai fungsi protektif Jadi fungsi protektif ini Dikenakan dengan Proteks produk Perbedaan iklim Perasalan transport Relasi Dan saluran restribusi Yang semua bergibas Pada pengemasan Dengan pengemasan protektif Para konsumen Tidak perlu Harus menanggu risiko Pembelian produk Rusak atau Dekat Lalu Untuk yang poin kedua Itu Mengenai fungsi profesional Jadi fungsi profesional ini Menyangkut promosi Jadi perusahaan Mempertimbangkan Preferensi konsumen Yang menyambut warna Ukuran Dan penampilan Lalu yang ketiga Mengenai pelindung produk Disini pelindung produk itu Maksudnya Untuk mengurangi Terjadinya Kehancuran busuk Atau kehilangan Melalui penjurian Atau kelalaian penempatan Dan yang terakhir Yang tertentu itu Memperkuat citra produk Jadi dengan hal ini Kita sebagai pengusaha Melalui kemasan Dapat memberikan Cara yang menarik Untuk menarik perhatian Kepada sebuah produk Itu sih pak Kesimpulan yang bisa Saya asal Benar sekali ya nak Dari kesimpulan Pembelian kita Jadi konsep Desain protok Seperti yang sudah dijelaskan Untuk pelajaran minggu depan Ini sudah masuk ke dalam Alur dan proses kerja Pembuatan protok Produk Barang dan jasa Jadi ingat Untuk minggu depan Kita sudah masuk ke dalam Alur dan proses kerja Pembuatan protok Produk Barang dan jasa Kesimpulan terakhir Belajar lebih biar Untuk menggapai cita-cita Masa depan yang lebih Baik Bapak terkara Kalian juga bisa fokus Pada kelebihan Serta kesuatan Anda Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax